Jangan lupa like, share, dan subscribe channel ini. Saat hujan tiba, padi akan tumbuh sendiri. Selain harus menyiasati cuaca, lahan pasang surut juga rentan hama tikus pada bulan tertentu. Kita sama-sama lihat bahwa walaupun secara umum dikatakan bahwa kita masih-masih kemarau, tapi khusus untuk daerah Banyu Asin saat ini masih mendapatkan curah hujan. Dan inilah yang kita manfaatkan. Dan juga di Banyu Asin ini ada teknologi yang namanya teknologi tabur kering, di mana padi itu ditabur pada saat kondisi belum hujan. Nanti pada saat hujan turun, dia akan tumbuh dengan sendirinya. Sumatera Selatan memiliki luas baku lahan 620.000 hektare, namun masih ada 330.000 hektare yang masih tanam satu kali setahun. Pemerintah daerah terus mengupayakan pendampingan, seperti pengadaan alat pertanian dan pengembangan benih unggul, untuk meningkatkan kapasitas produksi padi di Sumsel. Rizki Nurmizan, Kompas TV Banyu Asin, Sumatera Selatan.